Tak bisa bohongi Jaksa, perselingkuhan Putri Chandrawadhi dengan Brigadir J terungkap dari tes kejujuran. Jaksa penuntut umum, JPU, membongkar hasil tes kejujuran menggunakan poligraf Putri Chandrawadhi mengenai dugaan perselingkuhan dengan Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hasilnya, Putri terindikasi telah menyampaikan keterangan bohong saat dites. Awalnya, Jaksa mencecar mengenai hubungan romantis antara Putri dan Brigadir J, Putri lantas membantah hal tersebut. Ada hubungan lebih dari sekedar ajudan dengan atasan, kata Jaksa di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin, 12 Desember 2022. Yosua adalah driver saya yang saya anggap sebagai anak kami, jawab Putri. Tidak ada hubungan romantis, tanya Jaksa lagi. Tidak ada, kata Putri. Jaksa kemudian menanyakan apakah Putri pernah dites menggunakan poligraf. Jaksa lalu memaparkan beberapa pertanyaan saat dites poligraf mengenai dugaan perselingkuhan dengan Yosua. Saudara pernah dites poligraf, cecar Jaksa. Pernah, jelas Putri. Dalam pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Yosua? Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Apakah Anda berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Saat itu Anda jawab apa, tanya Jaksa. Tidak, singkat Putri. Anda tahu hasil jawabannya, poligraf. Tidak, sahut Putri. Tidak ada yang beritahu, cecar Hakim. Tidak, jawab Putri. Lebih lanjut, Jaksa menjelaskan jika Putri telah menyampaikan keterangan bohong sewaktu dites dengan poligraf. Di sini diindikasi Anda berbohong bagaimana tanggapan Anda, cecar Jaksa. Saya tidak tahu, ungkap Putri.